Pemain-pemain tim nasional Arab Saudi yang akan bertanding di Stadion GBK Jakarta memiliki nilai harga pasar yang tinggi. Meskipun semahal skuad Jepang, kemarin Arab Saudi memiliki pemain dengan harga 100 miliar rupiah. Meskipun semahal Jepang, tim nasional Arab Saudi juga memiliki skuad dengan nilai pasar yang tinggi. Firas Al-Buraikan memiliki harga 104,29 miliar rupiah, Saud Abdul Hamid 69,53 miliar rupiah, Faisal Al-Khamdi 43,35 miliar rupiah, Hasan Tambakti 31,29 miliar rupiah, dan Arab Saudi juga memiliki pemain-pemain mahal lainnya. Meski dari harga, Arab Saudi masih di atas, tapi harga pemain Indonesia juga tak kalah mahal. Dua pemain yang absen yakni Miss Hilgers dan Kevin Dix memiliki harga termahal, yakni di angka 173,82 miliar rupiah dan 69,53 miliar rupiah. Kemudian Tom Hai, 52,14 miliar rupiah, Ferdong 43,45 miliar rupiah, Jay Itses 43,45 miliar rupiah, dan Martin Paz 26,07 miliar rupiah. Dengan fakta ini, seharusnya kualitas skuad Garuda juga tak kalah dari Arab Saudi. Semoga saja Indonesia bisa meraih 3 poin kali ini. Kekalahan dari Jepang belum menutup peluang Indonesia, namun melawan Arab Saudi, tim Nas harus menang demi memuluskan langkah Garuda untuk lolos keputeraan keempat kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan telak 4-0 dari Jepang menyulitkan peluang Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Grup C. Tim Nas menyisakan lima laga dengan dua laga tandang dan tiga laga kandang. Dua laga kandang melawan tim kuat Jepang dan Australia. Tentu bisa dikatakan sangat sulit mencuri poin dari Jepang dan Australia di rumahnya. Praktis, tim Nas Indonesia berharap memaksimalkan tiga poin atau menang di tiga laga kandang Indonesia, yakni menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024, melawan Bahrain 25 Maret 2025, dan China 5 Juni 2025. Di klasmen sementara saat ini, Indonesia berada di posisi ke-6 dengan tiga poin, di bawah Bahrain 5 poin, China 6 poin, Arab Saudi 6 poin, Australia 6 poin, dan pemunca klasmen Jepang 13 poin. Dengan selisih poin yang masih sangat ketat ini, artinya jika Indonesia menang tiga kali, maka total poin Indonesia adalah 12 poin. Ini membuka peluang menaikkan posisi Indonesia di papan klasmen, setidaknya posisi tiga dan empat bisa lebih dijaga. Tapi, jika Indonesia kalah dari Arab Saudi, meski belum tertutup, langkah tim Nas akan semakin berat untuk menatap lolos keputaran keempat, karena tergantung dengan pertandingan lainnya. Sekali lagi, tak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Satu hal yang pasti, tim Nas Indonesia akan selalu didukung support tersetianya masyarakat Indonesia. Jangan gentar Garuda. Dan berusaha untuk mengetahui situasi terkini di Gelora Bung Karno, saat ini kita akan tanyakan pada Irvan Hardiansyah yang sudah ada di lokasi. Selamat siang, Irvan. Bagaimana suasana penukaran tiket untuk match nanti malam? Apakah kemudian sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada kendala, Irvan? Ya, baik. Terima kasih, Fiki dan juga pemirsa jelang laga tim Nas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada match ke-6 babak kualifikasi Piala Dunia 2006 untuk situasi terkini di Stadion Utama GBK, tepatnya di Plaza Utara terlihat sudah ada beberapa penonton ataupun supporter yang hadir untuk melakukan penukaran tiket di Bud Garuda ID. Dan dari pantauan kami memang ini antrian ataupun penonton ini hadir ataupun datang sejak pagi tadi, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, untuk menukarkan tiket di Bud Plaza Utara, tepat di tempat kami melaporkan saat ini. Dan jika melihat antusiasme penonton pada pertandingan sebelumnya, memang terlihat sangat tinggi di mana Indonesia melawan Jepang ini tiket pertandingan terjual habis dan dihadiri ataupun ditonton oleh 70 ribu penonton ataupun supporter yang datang langsung untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Dan dari pihak PSSI juga ini mengonfirmasi bahwa tiket kandang Indonesia melawan Arab Saudi ini juga sudah terjual habis dan itu artinya bisa jadi 70 ribu penonton akan menghadiri secara langsung untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi nanti malam. Dari apa yang kemudian Anda sempat dengar, bagaimana sebetulnya animo dari masyarakat sini yang nanti malam akan menyaksikan match, lalu bagaimana sebetulnya mereka memprediksi peluang Indonesia untuk dapat mengalahkan Arab Saudi nanti malam. Tiga poin menjadi harga mati, tidak bisa ditawar. Bagaimana sebetulnya mereka dapat memprediksi peluangnya nanti malam? Saya akan mengajak Anda wiki dan juga pemirsa di mana ini kami akan melihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana proses penukaran tiket yang dilakukan pada hari ini dan saya nantinya akan menanyakan bagaimana prediksi mereka terhadap pertandingan nanti malam Indonesia melawan Arab Saudi. Dan inilah proses penukaran tiket yang dilakukan oleh supporter ataupun penonton di mana nantinya akan dimintai KTP untuk menyocokkan identitas yang akan disamakan di website Garuda ID. Dan saya akan mengajak Anda wiki dan juga pemirsa untuk menanyakan prediksi terhadap pertandingan nanti malam antara Indonesia melawan Arab. Sudah bersama saya Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sarju, Pak Aju ya. Pak Aju? Iya, Pak Aju. Pak Aju ini datang dari mana Pak? Dari Serang Pak. Dari Serang? Iya. Nah ini apa yang membuat Bapak datang untuk nonton secara langsung di GBK? Ya sebenarnya dengan meniputi aja ya. Karena kesetiaan kami kepada mangsak kita ya, walaupun kemarin juga kita kecewa ya, tapi mudah-mudahan di hari ini kita ada keburukan. Walaupun prediksi saya agak tipis ya, sabuk kosong lah bukan Indonesia. Oke, berarti prediksi Bapak pertandingan nanti malam ini satu kosong ya Pak? Enggak muluk-muluk ya. Yang penting menang aja gitu. Iya. Oke, untuk di pemain timnas ini ada yang dijagokkan siapa? Saya masih menjagokkan keeper ya. Yang mati? Iya. Iya. Terima kasih banyak Pak Aju atas waktunya dan itulah tadi Wiki dan juga Pemirsa prediksi salah satu dari penonton yang hendak menukarkan tiket di mana tadi menyebutkan bahwa tidak muluk-muluk. Satu kosong sudah cukup bagi Indonesia untuk meraih poin penuh. Dan memang pada pertandingan ataupun pertemuan sebelumnya yakni Arab-Saudi melawan Indonesia yang diselenggarakan di Arab ini Indonesia mampu meraih satu poin saja. Dan kita harapkan dan terus berdoa mudah-mudahan Indonesia bisa meraih poin penuh dan menang pada pertandingan nanti malam. Wiki. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Garuda begitu ya. Irfan, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Halo, selamat siang. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali hadir. Menemani Anda dalam iNews siang. Selain tiga berita utama tadi, iNews siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews siang, kali ini kami awali dari Jakarta. Indonesia siap hadapi Arab-Saudi pada matchday ke-6 Grup C. Putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiga poin menjadi harga mati bagi skuad Garuda kalau menghadapi The Green Falcons yang masih dalam transisi kepelatihan. Tiga poin menjadi harga mati bagi skuadar. Indonesia siap menatap lagam melawan Arab-Saudi pada matchday ke-6 Grup C. Putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai saat ini, tim Garuda belum memetik kemenangan dalam lima laga yang sudah dilakoni di Grup C. Pasukan Shin Taeyong sedang ada di dasar kelas main dengan tiga poin, hasil tiga kali imbang dan dua kekalahan beruntun saat melawan China dan Jepang. Hal ini membuat tiga poin menjadi harga mati saat menjemuh Arab-Saudi nanti. Meski di bawah tekanan, Shin Taeyong percaya bahwa anak asuhnya bisa meraih hasil yang berbeda saat melawan Arab-Saudi. Pemain tim nasi Indonesia Tom Haya juga optimis skuad Garuda bisa merebut poin penuh. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menikmati Pak Jepang. Saya rasa saya bisa menurut saya dengan apa yang berkata yang dia bilang. Kami melakukan kemenangan Jepang. Kami melakukan kemenangan Jepang. Kami melakukan kemenangan sejana. Kami melakukan kesempatan dan menurut saya number-kan, lebih lagi. Jepang menurut saya dalam kesempatan pada 30 minit, kami telah menonton! Di sisi lain, Arab Saudi belum menemukan ritme permainan mereka, usai mengganti pelatih Roberto Mancini dengan juru taktik Anyar Gerferner yang pernah menahkodai The Green Falcons di Piala Dunia 2022. Selain itu, di kelas main sementara, Arab Saudi hanya selisih 3 poin saja dari Indonesia. Dia pun menilai peluang untuk tim yang berada di grup C untuk lolos masih terbuka. Maka dari itu, pada matchday ke-6 kali ini, kemenangan juga akan coba diraih Arab Saudi. Arab Saudi pun menyebut akan bermain maksimal dan efisien di setiap laga untuk meraih poin. Indonesia, 3 poin saja, kita ada 6 poin saja. Of course, Japan, seperti yang saya katakan sebelumnya, they are far away at the moment, but it's not finished, remaining 5 game. And for the game in Saudi, I remember very well this game, because I watched this game. I think Saudi had 19 chances to score, but they didn't score, they missed one penalty as well. So, on these days they were not efficient, and in football you need to be efficient. I'll talk about Arabic. Inshallah, we have a great game in Saudi Arabia. We have a hard game in Saudi Arabia. We have a hard game in Saudi Arabia. We have a hard game in Saudi Arabia. We have a great game in Saudi Arabia. We will be a part of this game in Saudi Arabia. We have a hard game in Saudi Arabia. We have a hard game in Saudi Arabia. We have a hard game in Saudi Arabia. Inshallah. Performa timnas Indonesia memang saat ini tidak terlalu baik. Tapi laga melawan Arab Saudi bakal menjadi momentum untuk meraih 3 poin perdana. Ya, setelah dipermak, Jepang 4 goal tanpa balas, Indonesia kini bersiap melakoni laga yang tak kalah berat di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yaitu melawan Arab Saudi. Squad Garuda tidak didukung rekor yang meyakinkan. Indonesia kini bersiap melakoni laga yang tak kalah berat di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu melawan Arab Saudi. Jika ingin memperpanjang nafas sekaligus menjaga asa, maka Jay Edzes dan kawan-kawan harus bisa merauk 3 poin dari Arab Saudi mengingat Indonesia belum sekalipun menang dan terdampar di dasar kelas main sementara dengan 3 poin. Dalam lima laga yang sudah dilakoni, Indonesia mencatat 3 kali imbang dan 2 kali kalah di mana kekalahan terbaru yaitu saat dihantam Jepang. Squad Garuda dibantai tim Samurai Biru 4 gol tanpa balas. Pasukan Shin Taeyong pun berupaya untuk bisa meraih poin penuh saat menjamu Arab Saudi nanti. Sementara itu Arab Saudi datang ke Jakarta juga dengan misi memburu kemenangan. Arab Saudi sudah meraih kemenangan melawan China, tapi The Green Falcons masih belum menemukan ritme permainan mereka. Dalam lima pertandingan terakhir, Arab Saudi mencatat 3 kali imbang, sekali kalah dan sekali imbang. Kemenangan diraih Arab saat melawan China, sedangkan pada laga terakhir Arab Saudi harus puas berbagi poin dengan Australia. Tentunya kemenangan akan coba diraih Arab Saudi sebagai momentum kebangkitan mereka. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim secara keseluruhan, bisa dibilang hasilnya Arab Saudi lebih mendominasi. Bahkan dalam lima pertemuan terakhir, Indonesia masih belum bisa meraih kemenangan. Arab Saudi meraih kemenangan 3 kali, sedangkan 2 laga tersisa hanya berakhir imbang. Namun jika melihat catatan pertemuan ini, Indonesia yang dulunya selalu kalah telak dari Arab Saudi kini hanya kalah tipis. Ini bisa menjadi pertanda positif bagi Indonesia sebelum bentrok dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta untuk laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 19 November 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.